Halo semua, balik lagi di Nikimedia. Sebelumnya, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Nah, jadi kita langsung aja di sini bongkar bagaimana si streamer yang ada di PUBG itu melakukan spectating ya. Nah, kita langsung aja di sini kita menggunakan emulator ya. Dan di streamer itu juga menggunakan emulator juga. Di sini kita menggunakan emulator seperti biasa. Kita langsung buka aja PUBG Mobile-nya. Bang, kenapa lu yakin banget kalau dia itu spectate dengan emulator? Kalau kalian lihat di streaming-streaming sebelumnya itu, dia sebelum mengeras itu dia selalu melihat ke depan ya. Tatapan matanya itu melihat ke depan ke layarnya. Nah, habis itu kalau kalian perhatiin di banner notice-nya itu sangat jelas sekali ada tulisan spectate dengan akun dia sendiri. Nah, di sini kita cuma sharing-sharing dan mensimulasikan ya. Karena di sini itu kita bisa belajar banyak tentang PUBG Mobile. Nah, untuk sistem banner-nya ini sekarang sudah lebih ketat ya. Oke, tampilannya akan seperti ini. Jadi kalau kita main di emulator itu, hal yang pertama yang kita temui adalah notice yang seperti ini ya. Yaitu emulator detect your team and you will only be paired with players using emulator. Nah, jadi kegunaan dari notice ini kita tidak bisa menonton orang yang bermain di handphone ya. Karena dibedakan antara player yang ada di emulator dan di handphone. Begitu kira-kira. Jadi ketika player emulator spectate di player handphone itu tidak bisa ya. Itu akan muncul notice seperti ini. Lalu bang, bagaimana caranya si streamer itu bisa spectate di handphone dia sendiri. Jadi di sini itu ada salah satu program yang kita peroleh dari salah satu forum di India ya. Nah, jadi programnya itu seperti ini ya tampilannya. Nah, kita di sini masukin dulu. Jadi simulasi dia itu seperti ini. Kita masukin password dan ID-nya sembarang aja. Terserah aja. Lalu kita crack dulu. Abis itu kita langsung masuk. Klik lagi. Nah, kita tinggal tunggu aja. Nah, itu tampilannya akan seperti ini. Nah, kita pencet-pencet. Langsung aja di sini. Oke, jadi ini adalah tampilan bagaimana simulator ketika streamer itu menggunakan cara tersebut ya. Nah, mungkin ada beberapa yang tidak sama. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah di sini sudah tidak ada lagi notice emulator detect ya. Jadi ini bisa disimpulkan bahwa akun emulator ini yang kita pakai ini sudah pindah server ke server HP dan bisa untuk spectate dengan laluasa. Seperti itu. Oke, lalu apa yang dilakukan setelah streamer itu menginjek emulator? Nah, jadi dia melakukan spectate di emulator yang sudah dipasang wallhack untuk spectate akun utama dia atau akun yang ada di handphone dia. Begitu. Oke, jadi seperti itu ya untuk video kita kali ini. Semoga kalian bisa memahami, kalian bisa belajar banyak tentang sistem PUBG Mobile ini ya. Nah, semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalain tombol loncengnya. Di-share juga ya. Oke, thank you. Bye-bye di next video.